Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kita sedang berada di Galeri Menong Purwakarta Baik, terima kasih Pertanakan, saya Eka Subliana Selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UMKM, Peragangan dan Perusian Kabupaten Purwakarta Perkenalkan, saya Lina Herlina Salah satu pelaku usaha UMKM Yang saat ini Mendisplay produk Di Galeri Menong dan juga Bergerak di bidang kuliner Yaitu Sate Marangi dan Masakan Sunda Baik Menong itu sebutan bagi boneka cantik Jadi pada saat Bupati terdahulu Menong itu ditetapkan sebagai supenir Dari Kabupaten Purwakarta Khususnya dari Daya Plaren Karena kita berpotensi Menghasil Begerabah Nah, Menong ini jadikan ikon Sama Bupati terdahulu itu Kemudian nama Galeri Menong ini Diambil Salah satunya untuk Galeri ini Menong Jadi artinya tempat Menongnya boneka cantik Nah, kenapa Mengambil Menong Sendiri Itu falsafahnya dari Ibu Jadi Ibu Nah, dimana Yang namanya Ibu kan tentunya Segala sumber Nah, makanya ditetapkan Dengan mengambil Satu nama Galeri Menong Ya, jadi Galeri Menong ini Kita punya dua Punya dua Galeri Menong satu Yang saat ini kita Ada kegiatan Ada Galeri Menong dua Di Letaknya di dekat Kantor Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Galeri Menong ini Yang pertama Tahun 2018 Berdirinya Yang kedua Tahun 2020 Di awal tahun Nah Fungsi Galeri Menong ini Salah satunya adalah Untuk memfasilitasi Rekan-rekan UMKM Yang ada di Kabupaten Purwakarta Memasarkan produk-produknya Kemudian juga Berpenggir sebagai Sarana penjualan Oleh-oleh ya Bulina ya Karena Bulina ini Salah satu Pelaku usaha Yang terlibat Di Galeri Menong ini Jadi kita menampung Produk-produk UMKM Yang ada di Kabupaten Purwakarta ini Yang telah Dikurasi Dikurasi itu Dilakukan pemeriksaan Baik Kemasannya Isinya Dan Administrasi lainnya Sehingga Mereka Memasarkan Terlayak Untuk dipasarkan Di 2024 Itu kan Memang ada Beberapa list ya Pak ya Salah satunya Ada workshop Untuk beberapa Pelatihan Yang memang Disitu Mengaituin Dari kearifan lokal juga ya Pak ya Sebetulnya Jadi di Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta Melalui dinas Kooperasi UMKM Pedagran Perlusan Kabupaten Purwakarta Itu melakukan Ada pengembangan Ada Pemberdayaan Nah pengembangan ini Kita selalu gali Pak Selalu gali Dari tahun ke tahun Potensi apa yang ada di Kabupaten Purwakarta ini Nah untuk tahun 2024 ini Kita lebih fokus ke Anekaolahan Makanan Anekaolahan Terus Tape Singkong Karena Purwakarta ini Lalu di kecamatan Sukatani Dan beberapa kecamatan lain Memang dia berpotensi Untuk Singkong ini Nah kita coba Melakukan Apa Pengembangan UMKM di Olah Singkong Kemudian juga kita Ada kegiatan Pengembangan Anyaman bambu Karena Sukasari Itu berpotensi Sangat luas Di bambu ini Sementara saat ini Kurang tergali Nah ini kita Kita kembangkan Produk-produk dari Apa Bambu itu Bukan hanya Jual batangan Tapi kita Kekerajinan juga Walaupun juga Ekoprin Ekoprin Nah ini ekoprin Yang Kemampatan berbagai Daunnya Berbagai macam Daun Daunan Kita terus Gimikan Ada juga Anekaolahan Ikan Karena kita punya Waduk Jatiluhur Dimana potensi Ikan Luasung Luar biasa Nah itu kita Memampatan juga Berbagai macam Olahan ikan Kita latih Kita bekerjasamakan Juga dengan universitas Semoga bekerjasama Dengan para UKM Di luar kota Untuk berlaku Ada juga Pemberdayaan Nah pemberdayaan UMKM ini Yaitu memfasilitasi Pemerintah Melalui kemitraan Misalnya kita ada Beberapa UMKM Yang dimitrakan Dengan retail Retail modern Kita kerjasamakan Atau hotel Ada beberapa produk Kita juga yang Sudah menjadi Apa Bulinan namanya Kalau di hotel Di dalam kamar itu Dalam kamar Bulkam snack Bulkam snack Jadi sudah masuk Disitu Kodak-kodak Jadi sudah masuk Terus kelembagaan Kita perkuat Di UMKM tersebut Kemudian kita Fasilitasi juga Kaitan dengan produk ini Kalau di produk ini kan Sudah Ini berbagai produk Sudah terkandung Bahan-bahan Komposisi Gigi Gijinya bagaimana AKG-nya Kita lengkapi juga Kita fasilitasi juga Kemasannya Kemudian juga Bantuan alat produksi Kepada UMKM Beberapa UMKM Seperti Simpi Setelah macam Kemudian juga ada Bantuan Fasilitasi sertifikat halal Bantuan sertifikat halal Kemudian Fasilitasi PIRT Karena ini menjadi Apa Kewajiban Kita untuk menerang Kelauan UMKM ini Menerapkan halal Dan Apa Gijinya Setelah macam Di sana Oke baik Luar biasa sekali ya Memang betul-betul Menggali dari beberapa Sisi Khususnya memang Gak jauh-jauh ya Pak ya Memang Yang ada di sini Terus dikembangkan Dan menjadi sebuah Layar base ekonomi Mandiri juga Buat Diharapan seperti itu ya Dan kalau boleh menambahkan Ini Kang Peran pemerintah Di kami Sebagai pelaku usaha Itu dimana Itu Sangat Apa ya Ngarojong gitu ya Pak Apa ya Mendukung Men-support Dari segala sisi Baik dari produknya Maupun Skill kami Terus di upgrade Dalam bentuk Pelatihan-pelatihan Atau Legalitas produk Yang kami miliki Terus juga Dari bidang pemasarannya Juga dibantu Terus juga tadi Apa Alat produksi Malah kadang kita Pernah juga kita dapat Bantuan bahan baku Lalu Dari segala Lini Dari segala Sisi itu Pemerintah itu hadir Kami itu di pelaku usaha Alhamdulillah Kalau di Purwakarta Kembali lagi ke tadi Karena memang saya ini Sebagai pelaku usaha Di Menorimenong Gitu ya Kang Kami ini Tadi Betul Melalui dinas Kami dikurasi Jadi betul-betul Dari segi produk Legalitas usahanya juga Legalitas produknya juga Kita betul-betul Diseleksi gitu Istilahnya ya Kang Jadi memang sudah Layak jual Baik itu Melalui offline Maupun online Nah kebetulan Pak ya Seperti yang Bapak-Bapak kami juga Kita Dari menu Satu dan dua Untuk offline-nya Dan Kita selalu Diikut sertakan oleh Dinas Dalam bentuk-bentuk Pameran atau bazar Dipasilitasi Gitu ya Alhamdulillah Jadi itu Segi pemasaran kami Melalui offline Kalau melalui online-nya Kami itu Punya Akun IG Instagram Dan juga Akun Facebook Gitu dan untuk Flatform Marketplace-nya Nanti juga Bulan ini Kalau gak salah Kita juga dapat Perhatian lagi Dari dinas DKUPP Untuk Diajarkan Bagaimana caranya Berjualan Di salah satu Marketplace Oren Gitu ya Kita nanti akan Diberikan ilmunya Seperti apa Dan Sekarang itu kan Penjualan itu Lebih banyak Online ya Jadi Kami sedang Dilatih dan diarahkan Oleh pemerintah itu Ke arah sana Jadi Tidak hanya Nunggu bola Tapi jemput bola Alhamdulillah sih Kalau Di Purwakarta itu Kami pelaku usaha itu Betul-betul Di Apa ya Dimulai Dirangkul Gitu ya Memang Disukur Sebaik-baiknya Dan mungkin Dirasakan secara langsung Oleh Mulina sendiri Gitu ya Dan Ini kita Rasa keadilannya Itu memang Menyeluruh Di Menong itu Kita semua terbuka Melalui kurasi tadi Dan Ini Hampir di 17 kecamatan Yang ada di Purwakarta itu Teman-teman pelaku usaha itu Ada produknya disini Jadi mungkin setiap Kecamatan Desa Di wilayah Kabupaten Purwakarta Tersebutnya Memang benar-benar Bisa dibilang merata Gitu Pak Semuanya bisa di display Dan ada Salah satunya Mungkin ada yang di depan kita Ini ya Pak Iya Produk-produk Hasil dari Apa ya Perlu MKM Kalau enggak Pergiat dari Masyarakat Purwakarta Yang memang betul-betul Mungkin slogan istimewa Karena memang ini ya Salah satunya Istimewa Iya Jadi tahun ini Tadi apa yang Nyambung lagi dari Bulina Tahun ini kita Melaksanakan Pelatihan digital marketing Sebanyak 150 MKM Itu kita Bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Jadi sebagaimana Tadi Bulina sampaikan Kita bekerjasama dengan Berkaitan oran Baik hijau Baik apa Kita lakukan Bulina ya Ini untuk Percepat akses Promosi bersama Tadi benar Kita berbagi event Diikutkan juga Mereka Dan luar biasa Pemerintah daerah Juga sangat terbantu MKM ini Terkadang Pada saat kita Anggaran dia terbatas Mereka itu Dengan sesuai Mandirinya Sanggup melaksanakan sendiri Itu luar biasa Jadi memang Saling Ada saling Ada UMKM Dengan pemerintah daerah Luar biasa Memang betul-betul Pemerintah disini Dinasnya juga Sudah benar-benar Dipasilitasi Didukung Dan mungkin Si warga masyarakatnya Juga benar-benar Berkembang Dan mau tekar Ya Pak Ya Dengan hadirnya Berbagai inovasi Produk Dan juga Beberapa teman kami pun Yang sudah melakukan ekspor Itu kan Betul-betul Sebagai suatu Rettle up Kita tuh bukan hanya UMKM yang biasa Tapi terus didorong Oleh pihak pemerintah Maupun Dari komunitas UMKM sendiri Itu kita saling Sharing Gitu ya Kita Hadir Ada itu Alhamdulillah sih Tiap tahun itu Ada aja yang baru Ada aja yang Inovasi Yang masuk Gitu kan Tapi salah satunya memang Untuk di daerah Ruakarta apa Memang benar-benar Dari kotanya aja Misalkan apa Memang Misalkan kan ada Warnayasa Di daerah sana Ada Apa yang namanya itu Darandan Bojong Dan sebagainya Itu memang Benar-benar Setiap kali daerah Atau itu Benar-benar ada Perkumpulan Atau memang Sering kali Ini bu Apa namanya Ada apa ya Koordinasi mungkin ya Dengan pihak Dari pengelola disini Perkumpulan lah Bisa juga Untuk seri-seri Kalau kita itu Perkumpulan tiap hari Jumat Itu pembagian Amplop istilahnya gitu ya Hasil penjualan lah Terus setiap hari Jumat Terus juga kita Ada kooperasinya Jadi kooperasi ini Setiap bulan Sebulan sekali Mengadakan rapat Rapat anggota Sekaligus juga kita Emak-emak disini tuh Mengadakan arisan Itu kegiatan rutin kami Kadang juga kita isi dengan pengajian Dan kalau event-event seperti ada Agustusan Murudan gitu ya Ataupun hari ke Apa Event-event nasional Itu kita selalu mengadakan acara bersama Untuk Kita supaya Guyub Supaya Apa ya Terkoneksi lah Betul gitu Baik Jadi kita tuh Jualan tuh gak hanya jualan Kita membantu dari segi Banyak aspek lah gitu ya Betul Terus juga kita Kalau kebermanfaatan kita Salah satunya Selain juga Mendukung kegiatan pemerintah Juga kita Dengan lingkungan sekitar Biasanya di bulan-bulan Moharam itu Mengadakan santunan Gitu kan ya Terus juga Banyak kegiatan positif Yang kami rasakan Ketika berkumpul disini Gitu Salah satunya Ya itu tadi Selain memang tujuannya kita disini Untuk cuan ya kan Tapi kami juga Sebagai emak-emak itu Terbantu dengan Itu tadi Pengetahuan kami bertambah Dengan banyak pelatihan Produk kami terus Dikenalkan gitu ya Betul Itu dari segi Penjualan Tapi ilmunya Yang gitu kita dapat Itu kan yang penting Itu ilmu Silatukraminya Gitu Jadi Positif lah Fidesnya gitu Mungkin seiring Berkembangnya tadi Para UMKM Dari setiap daerah Masuk Nah mungkin Ada berapa sih Pak Sebetulnya Disini Jumlah Apa ya Produk Atau apa saja Yang memang dipasarkan Di galeri Menong ini Untuk apa varian Kalau varian Itu Makanan Minuman Kemudian Krab Kemudian Passion Apalagi Grabah Kalau dari Apa Perjualan Lebih kebanyak Kemakanan minuman Ya Kemakanan minuman Karena memang Yang mencari oleh oleh itu Kebanyakannya Makanan Gitu kan Gitu kan Gitu Dari Sisi Harga Mungkin ya Kalau craft Dan fashion Mungkin kan Ya namanya juga Handmade Pasti lebih Gitu ya Karena kan Kadang orang mencari oleh-oleh itu Yang murah Banyak Bisa dibawa pulang Jadi baginya Banyak Betul Tapi di Ya betul Tapi ada Ada Cerita unik ini Pada saat kemari pandemi COVID 2020 sampai 2002 Itu gerabah yang luar biasa Pemasaran gerabah luar biasa Dimana masyarakat Cenderung membeli Apa Gerabah untuk Kiasan Untuk tanaman Itu Pemasaran gerabah luar biasa Malah pada Pada saat kemari COVID Nah UMKM ini Salah satu Pemulih Ekonomi Masyarakat yang Paling luar biasa Jadi mereka yang Paling cepat Bangkit Dibanding Perekonomian lainnya Dari data BPS yang ada di Kabupaten Pembangkarta Jadi Cepat bangkitnya UMKM ini Jadi mereka Terdampak Tapi bangkitnya Juga luar biasa Cepatnya Malah pada saat Setelah pandemi COVID Jumlah orang itu Meningkat Tapi seiring waktu Apa Dari sisi lain Dari data Sama macam juga Ekonominya Lebih biasa Menambahkan Pak Kadis Itu Kita disini Menurut data Di kami itu Kurang lebih Pak 60 pelaku usaha Dengan berbagai kriteria Tadi Fashion Craft Kuliner Dan gerabah Dengan Rata-rata Omset Yang sekarang Sebetulnya Masih bisa Terus ditingkatkan Itu kita Di angka 50-60 Pak Per bulan Dan itu Potensinya Akan jauh lebih besar Kalau kami Lagi-lagi Nanti akan Dibantu oleh Pihak pemerintah Untuk pihak Pemda Dek UPP Terutama Yang menawangi kami Ini kita akan Menggunakan penjualan Secara online Melalui platform Tok-tok Itu ya Dan Orang juga Gitu Jadi Kami yakin Ya itulah Dengan bantuan Dari pihak komunitas Omset yang ada sekarang Itu bisa berkali-kali lipat Kalau melalui online Gitu kan Karena kan sekarang Pemasaran itu Lebih jauh Lebih luas Berbagai penjuru Jangkauannya Lebih luas Produk unggulan Kalau misalkan Berbicara soal Di daerah Purwakarta Apa saja sih pak Sebetulnya Yang memang Unggulan Yang lama Yang lama itu Memang ada di Grabah Tokrami Bukan Simping Saat itu Jadi ada dua Yang memang Yang menjadi Apa Unggulan Saat itu Tapi seiring perkembangan Zaman Kita tidak bisa Terpatok kepada Yang dua tersebut Kita langsung Ikuti pasar Kan ada selera Dimana ada permintaan Nah ini UMKM ini bergerak Terus bergerak Sehingga lahirlah Produk-produk baru Dalam kemasan-kemasan Baru Dengan rasa-rasa yang baru Jadi terkadang Satu produk itu Bisa lima rasa Mulai level satu Sampai level berapa Kemudian rasa Berbagai rasa Jadi itu Semua Berkembang dengan Seiring perkembangan Zaman Karena UMKM ini Tidak bisa kita paksakan Menurut selera kita Tapi UMKM ini harus Menyikuti Pasal yang ada Kalau misalkan Kata 10-15 Memang perlu Tinggalkan Jangan Betul Betul Abisan Nyaman Betul Karena memang Trend kuliner itu Cepat ya Pang Yang lagi hype Apa nih Kita padu Padankan Dengan kearifan lokal Jadi Ya pintar-pintarnya Kita berinovasi Benar Ya memang Disini juga Kayak semacam Kicim Prinsip Dan sebagainya Memang sudah benar-benar Dikemas Sebagai mana Kekinian Betul-betul Sudah benar-benar Memproposisasi Dan memang Betul-betul Mengikuti Sekalilah Tapi begini Soal ini Masalah kekemasan Ada produk-produk tentu Yang memang Tidak bisa dikemas Secara Apa Modern Contoh Kita punya produk OMKM Yang menghasilkan Gula Cikris Itu produk Gula Cikris Itu Lebih Orang lebih tertarik Apabila Kemasannya Menggunakan daun Daun Apa Bu Lina Daun 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 Itu Lebih Khas Dibanding Dikemas Semaranya Kemasan Modern Jadi Ada Memang Yang Tetap Kita Pertahankan Kemudian Ada Juga Kita Dorong Untuk Dilakukan Kemasan Modern Selama Pelakuan Mekam Tidak Ada Masalah Dengan Kemasan Kita Tidak Apa Tapi Kalau Ada Permasalahan Kita Selaku Bermat Wajib Membantu Pelakuan Mekam Dan Memang Itu Mungkin Bisa Dibilang Bukan Pakon Memang Sesuai Sesuai Seperti Lotek Kaya TG Kaya Tua Kaya Berharap KM Purwakarta Terus Bergerak Meningkatkan Inovasinya Kemudian Tetap Terus Kompak Semoga UMKM Purwakarta Bisa Naik Kelas Naik Kelas Teman 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 Yang Tertarik Untuk Ikut Men-display Produknya Di Galeri Menong Silahkan Menghubungi Dinas DKUPP Dan Juga Menghubungi Pengelola Di Galeri Menong Satu Dan Dua Dan Juga Tidak Lupa Untuk Para Customer Atau Pemasyarakat Yang Di Luar Sana Yang Di Luar Kota Tentunya Kalau Mampir Ke Puakarta Nggak Afdol Kalau Nggak Mampir Ke Galeri Menong Karena Di Galeri Menong Semua Tersedia Baik Itu Grabah Tentunya Kulinernya Juga Craft Fashion Kita Semua Tersedia Jadi Nggak Usah Jauh Jauh Nggak Usah Khawatir Apa Yang Dicari Di Kami Di Galeri Menong Itu Semua Disediakan So Datang Ke Purwakarta Mampir Kami Ke Galeri Menong Terima Kasih Baik Sekian Cerita Dari Galeri Menong Purwakarta Terima Kasih